Ini adalah salah satu bukti yang akan memberatkan Anda nanti di persidangan. Kita kenapa harus berakhir kayak gini ya dulu? Aku sebenarnya gak rela kamu pergi. Hidupkan dijalani. Andai bisa ku memulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti. Tapi detik tak kembali. Harap mampungkan hamba-Mu ini. Al, coba lo jelasin sama gue. Kalau lo gak ada apa-apa sama idul, tadi lo ngapain berduaan sama idul? Ya, lo pikir gue ngapain sama idul sih? Pikiran lo cuma gak beres ya. Lagian kalau emang gue ngapa-ngapain, apa peduli lo? Ya jelas, gue peduli banget sama lo Al. Lo tuh gak jelas ya. Gak pernah jelas. Besar cowok PHP. PHP? Oh, sorry, sorry, sorry. Enggak, gue gak pernah PHP-in lo enak-engak aja. Ya terus, kalau gak PHP-in apa nih buktinya? Lo tuh ya, sekali waktu bisa lo marah banget sama gue. Lo maki-maki gue, lo jutek banget sama gue. Sekarang lo kayak gini ke gue apaan sih maksudnya? Gue juga gak tau apa yang lagi gue rasain sekarang. Yang jelas gue, gue tuh cuma gak rela melihat lo jalan sama cowok lain. Apalagi sama si idul. Gue tuh rasanya gue pengen marah, gue pengen teriak. Al, Al, lo ngerti gak sih Al kalau gue cemburu sama lo? Gue masuk ke dalam kantor dulu ya. Saya pikir Anda pimpinan perusahaan yang terhormat. Tapi saya salah. Ternyata Anda licik. Segala cara Anda lakukan untuk menyuap saya agar menarik tuntutan dari kamu. Maksud Bapak apa ya? Kok saya gak ngerti sih? Kalau Bapak pikir saya licik, berarti Bapak lebih licik dong. Udah nuduh saya atas tuntutan yang saya sama sekali gak kerjain, Pak. Tuntutan saya itu bukan tidak mendasar. Saya punya bukti. Kalau Anda satu-satunya orang yang mencuri konsep di perusahaan saya. Oh, bawa. Bawa semuanya bukti-bukti yang Bapak punya ke persidangan. Kenapa saya tau saya gak salah, Pak? Ini adalah salah satu bukti yang akan memberatkan Anda nanti di persidangan. Anda berusaha menguap saya. Sampai bertemu di persidangan. Ikut. Fit. Fit. Mau sampai kapan sih kamu diam kayak gini? Mereka semakin semena-mena sama kamu, tau gak? Kamu bisa gak? Gak usah ikut campur urusan aku. Fit. Dengan kamu terus-terusan kayak gini, gak ada pegangan, pasrah. Ngelakuin semuanya itu bikin aku sakit hati, tau gak? Aku jadi ngerasa gak berguna karena gak bisa melindungi orang yang paling aku cintai. Fit, please. Aku minta kamu untuk kali ini aja. Kamu mau ya aku bantu? Dengan situasi kamu kayak gini, mustahil kalau aku gak khawatir sama kamu. Duh. Fit. Aku rela ninggalin kamu, tapi dengan syarat kamu baik-baik aja. Gak kayak gini. Ya, halo. Apa? Rekaman penyerangan Bena udah ketemu. Ya, terima kasih. Fit, kita harus ke kontrol room sekarang. Tolong di rewind sebentar, Pak. Ya, stop. Play. Oke, coba rewind lagi. Mungkin kita bisa lihat muka pelakunya. Nah, stop, stop, stop. Bisa di zoom? Halo, security. Iya, tolong kamu cek orang yang terus ngawasin Fitri ya. Ini mencurigakan nih. Cari tau siapa dia. Iya, terima kasih. Udah gila, Pak. Bener, gue udah gila. Gue udah ngomong suka sama si Alisa. Kenapa gue jadi bego begini sih? Ini pasti sekarang dia puas banget naik gue. Itu seperti motor yang kemarin mencelakakan saya. Jaring, makanya jaring. Ah, dia memang begitu gos. So-so artis. Janji pagi, datang siang. Janji siang, datangnya sore. Janji sore? Ah, malah gak datang. Wah, bener-bener tuh artis. Nah, tuh dia tuh. Aduh, panas banget. Panas ya? Iya. Gue tanya sama elu nih. Ini gak apa yang motor masih sama elu? Kan gue udah bilang, balikin motor. Jangan ampe ada yang ngenalin ini motor. Kalau motor ini abis nyalakain si Beno. Hah, ini masalah aja gue heran. Sayang bang, kalau dibalikin buru-buru. Ini motor nih, sewanya masih Edo. Seminggu, sehari gopek. Ini baru dua hari. Kan sayang, banyak yang ruginya. Mendingan buat jalan-jalan. Yuk ya. Ah, iya, bos. Mendingan kita buat ngabur-burit aja, bos. Jalan-jalan tiga orang, bos. Ngabur-burit. Iya, ngabur-burit. Mau lu gue kepel. Cepet nih, balikin motor. Kalau kagak mau lu gue kepel kayak begitu. Balikin! Kalian gak usah repot-repot untuk balikin motornya. Saya sudah tahu, kalian yang ingin mencelakakan saya. Kamu, kamu, kamu! Aduh, kamu benang! Hei, tunggu! Kamu tenang aja. Aku kan nemenin kamu untuk menghadapi masalah ini. Ada yang ngikutin dan ngawasin kamu di belakang. Jangan lihat. Terus, kita mesti ngapain sekarang? Begini aja. Kita mencar. Kamu kesana, parkiran. Aku kesitu. Terus? Udah, ikut aja. Ya, percaya sama aku. Ya. Oke. Eh, eh, eh. Eh, apa sih? Apa sih? Enggak bisa. Tenang, Tuhan. Eh, kau bisa diem. Atau saya laporin ke polisi. Bisa? Saya sudah tahu siapa kamu. Jadi diem. Oke, bisa? Oke. Sekarang kamu bilang sama saya, siapa kamu? Dan kamu ngapain ngikutin Fitri? Pak Yudam menyuruh saya untuk menerot Fitri. Membuat dia merasa tidak nyaman. Cuma itu aja. Kamu juga orang yang nabrak Beno, kan? Bukan, Mbak. Saya ditugasin untuk menerot Fitri. Bukan untuk menyerang orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.